Pemirsa PJ Bupati mengajak kandes untuk memanfaatkan lahan perkarakan menjadi produktif yakni degal mendanam sayur-sayuran terutama jabai. Untuk menjaga ketersediaan depakan, pemerintah Kabupaten Morojobi merencanakan akan mengenggarkan dada di setiap desa untuk memanfaatkan lahan perkarakan yang ada di wilayah masing-masing menjadi lahan yang produktif sehingga akan menjamin ketersediaan bahan pakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. PJ Bupati Radenajmi mengatakan ada dua hal yang menyebabkan inflasi yakni kurangnya ketersediaan dan lonjakan perpintaan dari masyarakat. Agar ketersediaan dapat terjamin, PJ Bupati meminta kepala desa untuk memanfaatkan lahan secara terpadu degal mendanam berbagai jenis tadaban, terutama cabai dan sayur yang cepat panen sehingga ke depan dapat menjamin ketersediaan bahan gudang menjaga inflasi Kabupaten Morojobi. Jadi komunikasi dan koordinasi di antara kabupaten dengan desa, jadi upaya kita untuk mempertahankan ketersediaan pangan ini di Kabupaten Morjobi, terutama untuk menekan angka inflasi, insya Allah akan berhasil. Hasil panen jenis pangan hortikultura yang dijual di pasar, saat ini sebagian didatangkan dari daerah luar kabupaten, sehingga harganya cukup tinggi di pasar. Kedepan, dengan adanya gerakan pemanfaatan lahan yang ada di setiap desa, komunitas hortikultura yang dijual merupakan hasil panen para petani lokal Morojobi dengan harga yang terjangkau. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.